Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ipan Jamasari CGP 9 dari SMP Islam Alian Haci Anjur Dan pada hari ini saya akan merefleksikan tentang Filosofi Kritis Pemikiran Kihajar Dewantara tentang Pendidikan Kihajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan Pengajaran merupakan proses pendidikan Memberi ilmu atau berfaedah untuk berkecakapan Sementara itu kalau untuk pendidikan adalah tempat Persemayannya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat Kihajar Dewantara juga memiliki keyakinan Bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya Untuk mencapai sesuatu yang telah diinginkan Pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih Dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan Jadi bagaimana maksud pengajaran dan pendidikan menurut Filosofi Kritis Pemikiran Kihajar Dewantara Yaitu dimana pengajaran dan pendidikan berguna untuk kehidupan bersama Yaitu untuk memerdekakan manusia sebagai dari persatuan dan kesatuan dalam hal ini rakyat Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain Akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri Pendidikan menciptakan ruang bagi murid yang tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain Yaitu dalam arti kata merdeka batin Dan menjadi merdeka yaitu mandiri Kekuatan diri sendiri yaitu kodrat Dimana Kihajar Dewantara juga menggaungkan bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodratnya Dan juga yang terakhir yaitu sesuai dengan zamannya Dimana sekarang kita sedang menghadapi abad 21 Artinya para pengajar harus sudah relate dengan kehidupan pembelajaran sekarang Tahun 2023 Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh